Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mia Utari Dalam berita Polres Oganilir Buka kemungkinan penambahan tersangka Satu reskrim Polres Oganilir Tak berhenti hanya menetapkan 3 tersangka dalam kasus Amuk masa pencuri hingga tewas Polres Oganilir menyebutkan Sangat terbuka peluang ada penambahan Tersangka yang mengakibatkan Tewasnya pencuri sepeda motor yang terjadi Di desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir Pada tanggal 31 Januari 2023 lalu Kapolres Oganilir AKBP Andi Baso Rahman didampingi Kasat reskrim AKP Regan Kusuma Wardani mengungkapkan Satres krim Polres Oganilir Tetap akan melakukan penyelidikan Dan penyidikan terhadap kasus Amuk masa yang menyebabkan Korban Eko Hardiansyah 34 tahun Tewas di tempat Kejadian perkara Andi Baso menyebut terhadap ketiganya Polisi menerapkan Pasal 170 Ayat 2 Butir 3 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal Selama 12 tahun penjara Hukuman tersebut diberikan Apabila ketiganya memang terbukti Dari ketiga tersangka ini Polisi juga akan mendalami Lebih jauh lagi terkait Peran ketiganya Termasuk kemungkinan ada Provokator hingga Menyulut emosi warga Untuk melakukan Pengroyokan berujung Korbannya tewas Dalam kesempatan tersebut Andi Baso juga mengimbau Kepada warga Oganilir Supaya sebagai warga negara Yang baik Harus patuh dengan hukum Semua aturan di dalam negeri ini Wajib ditaati Dengan cara menjunjung tinggi hukum Ditambahkan Andi Baso Memang saat ini Disadari bersama Bahwa perekonomian negara Sedang susah Ini memicu banyaknya Tenaga kerja yang menganggur Sehingga memicu Kepada perekonomian keluarga Eti Sumik.com melaporkan Jangan lupa like dan share video ini Subscribe Youtube Sumiko Official Selalu terapkan protokol kesehatan Sehat bagi selalu Untuk kita semua Selalu terapkan protokol kesehatan Kamu bawa anakmu pada satu Iya Masuk sembilan tahun Sembilan tahun Iya Selalu terapkan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton